Nomor 30 Perpindahan molekul air pelarut melalui membran semipermeable terjadi dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju ke larutan berkonsentrasi tinggi contohnya batang tumbuhan seledri yang sudah layu direndam dalam air menjadi segar kembali disebut ini disebut osmosis osmosis itu apa? osmosis itu perpindahan molekul melalui membran semipermeable kata kuncinya itu ini membran semipermeable jadi akan ada perpindahan dari yang encer menuju yang pekat ini lebih pekat saya gambarkan banyak partikel-partikelnya jadi ada perpindahan cairan dalam hal ini adalah air karena air ini mampu melewati membran semipermeable ini sementara partikel-partikel ini tidak mampu melewati ini jadi osmosis ini kata kuncinya adalah membran semipermeable kalau dibusi itu apa? kalau dibusi tanpa membran jadi persebaran dari pekat ke encer misalnya kita ini ada cairan kita masukin kecap misalnya ya ini kotor kecap kita masukkan kecap itu pekat begitu masuk dalam air langsung nyebar kemana-mana nah ini proses penyebaran ini terjadi secara dibusi ya jadi tanpa membran semipermeable baik ini pembahasan nomor 20 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati